Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara mendownload dan install chipset untuk motherboard AMD. Chipset ini digunakan agar OS mengetahui komponen apa saja yang kalian gunakan. Meliputi port SATA, USB, audio, dan lainnya. Tentunya sekarang kegunaan dari install chipset sedikit dilupakan karena ada auto-update, driver, dan juga sudah termasuk pada OS Windows. Dahulu, untuk bisa menggunakan port USB saja, kalian harus menginstall chipset. Jika tidak, kalian tidak bisa menggunakan flash disk atau printer. Tentu saja jika ada masalah lain, contohnya dari pergantian OS Windows 10 ke 11 yang memiliki bug mengenai kecepatan prosesor pada CPU AMD bisa kalian atasi dengan mengupdate driver chipset. Sekarang untuk mendownload chipset untuk motherboard AMD, kalian ketikan pada mesin pencari amd.com, enter. Kalian pergi ke bagian driver and support. Pada bagian bawah di sini, kalian pilih chipset. Selanjutnya, kalian pilih socket dari CPU kalian. Tentunya ketika kalian ingin membeli komputer baru, yang kalian tentukan pertama adalah bisa CPU terlebih dahulu atau motherboard. Tentunya kalian bisa melihat ketika kalian membeli motherboard, apa socketnya, apakah M4, TR4, atau yang lain. Jika sudah, kalian pilih seri dari motherboardnya, apakah seri X, B, A, atau Pro. Jika sudah, kalian klik Submit. Selanjutnya, kalian pilih OS yang akan digunakan, apakah Windows 11 atau 10. Tentunya sama saja, kalian bisa melihat dari versi number-nya dan tanggal rilisnya. Yang manapun bisa kalian pilih, selanjutnya kalian klik download. Sekarang, sambil menunggu download, kalian lihat pada bagian River Detail di sini. Di sini kalian bisa melihat prosesor yang kalian gunakan, apakah termasuk, dan chipsetnya, yaitu motherboardnya. Sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke sistem menginstal chipset AMD. Selanjutnya, kalian tinggal mengklik dua kali atau tekan tombol Enter. Pilih Yes. Di sini saya tidak bisa menggunakan, karena motherboard yang saya gunakan untuk chipset Intel. Jadi, jika kalian menggunakan CPU atau motherboard AMD, kalian tinggal melakukan yang sama, setelah itu kalian pilih Next, Next sampai proses instalasi dilakukan. Dan yang terakhir adalah proses restart komputer. Jika sudah melakukan restart komputer, maka chipset sudah terinstall. Hanya seperti itu saja, cara mendownload dan install chipset untuk motherboard AMD. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.